Bagi sobat yang sekiranya kewalan atau alas untuk ngarit di sawah atau ngarit rumput seperti ini, sobat bisa tanam rumput otot di pekarangan sobat masing-masing. Karena dengan menanam rumput otot, kita sama saja menanam atau berinvestasi pakan, jadi sobat bisa dengan mudah, tidak usah mencari rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik sahabat reswanji channel dimanapun anda berada. Kali ini saya lagi berada di tempat penggilingan padi saya, ini berada di belakang tempat penggilingan padi guys, jadi suasananya seperti ini. Sebenarnya saya mau review atau memperlihatkan kepada sahabat semua, disana itu ada sebuah, kelihatan gak guys itu guys? Di sebelah sana itu ada tanaman guys, rumput, rumput otot yang beberapa bulan yang lalu saya tanam, disana karena tempatnya panas. Ini sekarang sekitar pukul berapa guys ya? Pukul 10.40, ini panas sekali guys, jadi saya disini aja. Jadi sobat sekalian yang baru melihat video saya ini, atau baru mampir ke channel saya, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Biar saya lebih bersemangat lagi untuk meng-upload video. Disana itu sebenarnya ada sebuah rumput, rumput otot atau orang menyebutnya apa ya guys? Rumput gajah kerdil lah setelahnya, jadi seperti itu. Rumput itu bisa digunakan untuk pakan ternak guys. Misalnya ternak kambing, ternak sapi, pokoknya ternak yang berhubungan dengan rumput itu bisa dikasih makan rumput otot seperti itu guys. Nanti kita akan kesana lihat rumputnya seperti apa, sebelah sana itu rumputnya seperti apa, kita lihat kesana guys. Bagi sobat sekalian yang sekiranya punya rumput otot, rumput otot juga bisa di aplikasikan untuk pakan kelinci guys ya. Jadi kelinci-kelinci itu juga suka sama rumput otot. Coba kita langsung kesana. Panas guys, panas, panas guys. Kelihatan gak guys? Nah itu rumputnya seperti itu. Rumput otot, rumput otot, rumput otot, seperti ini guys. Seperti ini. Rumputnya sangat kecil. Ini yang habis kemarin saya panen guys. Kecil. Terus yang sebelah situ, itu sekitar umur 15 sampai 18 hari guys. Itu sangat mudah sekali. Ini baru tiga harian kemarin saya panen. Seperti ini. Disana ada banyak lagi sebenarnya guys. Sampai sana ini. Itu berapa gerombol itu sebelah sana ini. Banyak. Coba kita kesana guys ya. Jalan-jalan guys. Jalan-jalan siang panas. Seperti ini guys. Bentar guys ya. Panas guys. Kita cari yang tinggi. Nah panas guys. Jadi tempatnya seperti ini. Disini ada jomblangan guys. Disini. Keringetan guys. Ini guys. Ini vlog pertama saya guys ya. Vlog pertama saya ini. Nah disini juga sebenarnya baru guys yang ini guys. Nah yang ini baru ini. Baru kemarin saya pindah ini. Yang seperti ini guys. Yang ini yang. Kayak batang pohon bambu ini. Nah ini kita potong. Kita potong segini guys. Sama disini. Terus kemudian kita tahan. Itu pasti hidup guys. Kalau tanahnya besar seperti ini. Pasti hidup. Seperti itu guys. Rumput otot. Di sana guys ya. Nah ini semua rumput otot ini. Ini saya gunakan untuk pakan kambing guys. Pakan kambing. Sebenarnya kemarin ini. Sudah agak. Lumayan besar guys ya. Setelah saya panen. Eh ternyata kedatangan banjir guys. Banjir. Banjirnya itu dari sini guys. Dari. Kali sebelah selatannya. Ya ini kan banjir. Jadi meluap ke sini. Meluap ke sini. Masuk ke pekarangan rumput otot. Ini sebenarnya rumput otot ini. Kalau. Pas waktu panen. Kan waktu panen kita. Pangkas sampai bawah. Pangkas sampai bawah. Terus. Kena air. Air kali. Kemudian rumputnya mati guys. Tapi alhamdulillah rumputnya hidup lagi guys. Seperti ini. Coba bisa lihat. Rumputnya seperti ini ya. Dari sini dia akan berjabang nanti. Menjadi banyak. Seperti itu. Rumputnya ini kira-kira berumur 15 sampai 18 seri guys. Ini masih kecil ini. Ini kalau dipanen itu bawahnya belum tumbuh batangnya ini. Jadi kalau sobat mau panen. Tungguin batangnya yang paling bawah itu mengeras. Atau panjang. Biar nanti bisa dijadikan untuk bibit. Bibit kita tanam lagi. Biar menjadi banyak. Biar yang udah tua itu bisa ganti. Atau kita ganti dengan yang lebih baru. Atau yang baru kita panen. Kita tancapin guys. Seperti ini guys. Nah ini. Seperti ini. Nah. Ini. Seperti ini kita biarkan aja guys. Seperti ini. Ini kan bawahnya kan agak berbatang kesini. Ini keras kesini. Nanti nunggu tua-tua sampai sini. Nanti ini akan seperti ini. Jari yang bawa sampai sini. Sini-sini. Kemudian kita potong. Seperti itu guys. Rumput odot. Mantep kesini rumputnya guys. Keunggulannya satu rumput ini cepat panen guys. Yang kedua nutrisinya lebih banyak daripada rumput biasa. Lebih banyak daripada rumput biasa guys. Jadi sobat sekalian. Apabila ingin bertanam rumput odot. Sobat bisa beli di toko online. Banyak yang menjual rumput odot. Untuk kisaran harga. Biasanya para pedagang atau toko online. Menjual dengan harga 500 per batang. Atau mungkin ada yang jauh lebih murah guys ya. Kemarin saya beli itu 20 batang itu. Plus ongkos kirimnya itu sekitar harga kurang lebih 30 ribu guys. Itu dapat 3 batang. Maksudnya 3 batang itu 3 batang ginian guys. Nah ini. Sampai gini. Tapi yang udah tua. Yang kayak gini. Nah yang bawahnya ada gini. Ada akarnya ini. Dapat 30 ribu. Saya tanam. 30 ribu. Terus. Gak taunya ini. Jadi banyak beranak. Terus saya pindah-pindahin. Jadi seperti ini guys. Ini berawal dari 30 ribu. Bagi sobat yang sekiranya. Apa ya. Kualan. Atau. Palas untuk. Ngarit di sawah. Atau ngarit rumput seperti ini. Sobat bisa tanam rumput otot di pekarangan sobat masing-masing. Karena dengan menanam rumput otot. Kita sama saja. Apa ya. Menanam atau berinvestasi pakan guys. Jadi sobat bisa dengan mudah. Gak usah mencari rumput. Maksudnya gini. Kalau sobat mencari rumput itu kan. Gak tahu rumputnya ada di mana. Tapi kalau sobat tanam rumput otot seperti ini. Gak sobat kan tahu. Wah rumputnya ada di sana. Mau sore hari sobat ngambil kan enak. Gak usah cari lagi. Barangnya kan ada di situ. Sobat tanam di mana ya. Di situ tempatnya. Itu guys ya. Panas sekali guys. Ini panas sekali guys. Seperti ini rumputnya guys. Jadi seperti ini rumputnya. Dari sana. Nah itu. Kemudian kesini. Nah ini guys ya. Rumputnya seperti ini. Ini sebenarnya siang panas banget guys. Mataharinya itu ada di sana. Wah panas banget ini. Itu mataharinya. Ini sekitar pukul sebelah siang guys. Ini. Ini demi para sahabat subscriber. Yang kemarin tanya. Mas coba dong mas. Katanya punya rumput odot. Nah ini saya videoin rumput odotnya. Seperti ini guys ya. Seperti ini. Ini masih muda ini. Kening kemungkinan akan jadi video yang sangat panjang guys. Kalau saya lanjutin terus. Ini biar nanti kita sambung. Kita ada video berikutnya. Berikutnya. Part 1, part 2, part 3. Biar nanti durasinya kepanjangan guys ya. Seperti ini guys. Seperti ini. Ini yang habis kemarin saya panen. Saya tinggalin sedikit bawahnya. Supaya nanti tunasnya jauh lebih banyak guys. Jadi rumputnya seperti ini. Bagi sebat yang baru melihat atau baru mendengar namanya rumputnya seperti ini guys. Ini rumput telah saya panen. Jadi saya sisakan pokoknya guys. Seperti ini guys. Nah ini rumputnya seperti ini. Rumputnya seperti ini. Ini tanaman bisa digunakan untuk rumput ini untuk makan kambing juga bisa guys. Kambing, sapi. Pokoknya ternak-ternak. Ini yang baru saja saya panen. Kemudian yang ini. Ini adalah rumputnya guys. Seperti ini. Semuanya sampai sana itu rumputnya semua guys. Seperti ini. Yang ini kebetulan sudah kemarin sudah saya panen. Itu kalau memotong rumput odot itu bawahnya harus kita pangkas sama ukurannya sama sejajar sama tanah guys ya. Biar nanti apa itu tembuknya itu bagus terus abangnya banyak. Jika sobat semuanya atau yang baru bergabung di channel saya. Apabila sobat ingin mengetahui video-video saya atau vlog-vlog saya berikutnya. Sobat bisa subscribe. Subscribe tombol di bawahnya. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Anda akan banyak mendapatkan informasi dari Rizwanji channel. Apabila ada yang di request. Sobat bisa langsung tulis di kolom komentar. Saya kira review atau jalan-jalan siang ini sampai disini dulu guys ya. Sobat Rizwanji channel. Berhubung waktunya sudah panas, sudah siang. Nanti saya akan saya bikinkan video cara pemanenan atau pemupukannya. Siang ini sangat panas guys ya. Panas sekali ini karena siang saya pengambilan videonya siang. Jadi tadi pagi tidak sempat karena ada kerjaan. Apabila sobat sekalian suka dengan video ini silahkan di subscribe, di share, dan komen. Bagi sobat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis guys ya. Bentar saya tutupi pakai daun pisang guys. Karena panas banget ini guys. Jadi seperti itu sobat ya. Jangan lupa videonya di subscribe. Channelnya di subscribe. Videonya di like dan komentar ya. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya semakin berlimpah. Sehat selalu. Semoga nanti ke depannya channel ini juga bisa berkembang lebih baik lagi. Bisa menambah wawasan sobat semuanya. Saya rasa cukup sampai disini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Like. Comment. Dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat terus berkaya. Rizwanji channel. Maknyus. Dan serialkan terus berkaya luas. Aswip di wabarakatuh. Misalkan terus berku2. Asllä. Apav一个 yelather. Asahi t husus. Simpun mengolDS embracean Anda. Pasau bi Standards.